Sementara itu Direktur Jenderal Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro mengimbau umat katolik mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan Misa Natal malam ini. Bapak Usku, Promo Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang saya hormati dan Saudara-saudari kaum muda, remaja dan anak-anak katolik Indonesia yang saya kasihi. Melalui Surat Edaran Menteri Agama No. 23 tahun 2020, seluruh umat dengan bantuan para Romo Pastor bersama pengurus paroki dan para pimpinan biara atau komunitas diharapkan dapat mengikuti panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, Misa Malam Natal dan Hari Raya Natal tanggal 24 dan 25 Desember 2020 dan perayaan Natal di hari-hari berikutnya hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan.